Mawar Jambi Candi Mawar Jambi itu letaknya dari kota Jambi ini sekitar 26 km adalah peninggalan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Melayu ikuti terus jalan-jalan Bang Dekat Chandra dan seputin hari ini di kota Angso Duok Jambi Halo pemirsa, pada video kali ini saya bakal mengajak Anda untuk berkunjung ke sebuah candi yang berada di wilayah Provinsi Jambi Candi Mawar Jambi Candi Mawar Jambi sebagaimana namanya terdapat di wilayah Kabupaten Mawar Jambi Provinsi Jambi berada di sebelah timur laut kota Jambi atau berjarak 23 km dengan waktu tempuh 34 menit perjalanan Candi Mawar Jambi adalah sebuah komplek percandian agama Hindu-Buddha terluas di Asia Tenggara dengan luas 3.981 hektare yang kemungkinan besar merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Melayu komplek percandian ini terletak di kecamatan Mawarosebo Kabupaten Mawar Jambi Provinsi Jambi Indonesia tepatnya di tepi sungai Batanghari itu batu habis pemugaran jadi ini ya teman-teman ini itu batu habis pemugaran di candinya asalnya jadi dari candinya karena ini memang batu aslinya pas penemuan jadi dia dilestarikan betul ditata ulang kembali ya ditata ulang disini sementara kalau yang sekarang itu yang ada disana itu sudah banyak diperbarui sudah banyak diperbarui dan batu-batunya sudah lebih baru ya kalau ini memang sudah peninggalan leluhu candi Mawar Jambi diperkirakan berasal dari abad ke-7 hingga ke abad 12 Masehi candi Mawar Jambi merupakan komplek candi yang terbesar dan yang paling terawat di pulau Sumatera sejak tahun 2009 komplek candi Mawar Jambi telah dicalonkan ke UNESCO untuk menjadi situs warisan dunia pemirsa tentu sudah tahu kalau candi Mawar Budur menjadi salah satu komplek candi terbesar di Indonesia tapi tahukah anda pemirsa kalau di Indonesia masih punya satu candi yang tak kalah luas dari candi Mawar Budur yakni candi Mawar Jambi candi Mawar Jambi bahkan disebut-sebut sebagai candi terluas di Asia Tenggara sebagai masyarakat Indonesia sudah seharusnya kita berbangga dengan hal tersebut bahkan tak hanya terluas di Asia Tenggara ada sederet fakta menarik tentang candi Mawar Jambi yang pertama candi ini luasnya 8 kali dari Mawar Budur mengutip laman pemerintah Provinsi Jambi komplek candi Mawar Jambi merupakan situs peninggalan perbakala terluas di Asia Tenggara membentang dari barat ke timur di tepian sungai Batanghari sepanjang 7,5 km bahkan luas total komplek candi Mawar Jambi mencapai 12 km persegi setara 8 kali lipat luas candi Mawar Budur saking luasnya kita bisa menemukan beberapa candi sekaligus di tempat ini candi-candi yang sudah dibangun dan bisa dikunjungi wisatawan adalah candi Fando Astono, candi Gumpu, candi Tinggi, candi Gembar Batu, candi Gendong I, candi Gendong II, dan kolam Talaga Rajo keunikan yang kedua, candi ini usianya lebih tua dari Borobudur candi Mawar Jambi diperkirakan sudah terbentuk sejak abad ke-7 Masehi ini tentunya lebih tua dari candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-8 hingga abad ke-9 Masehi meskipun belum sepopuler candi di Pulau Jawa situs purbakala yang diyakini juga sebagai salah satu pusat pengembangan agama Buddha di masa kerajaan Sriwijaya ini merupakan aset yang dapat dimanfaatkan di bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, sosial, agama, dan ekonomi unikan ketiga, candi ini masuk warisan dunia UNESCO meski terkesan terlambat, candi Mawar Jambi akhirnya berhasil didaftarkan dan masuk warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2009 lalu situs komplek candi Mawar Jambi menggambarkan pertukaran budaya dan nilai-nilai kemanusiaan dalam kurun periode budaya Hindu-Buddha di Indonesia dan khususnya di Provinsi Jambi nilai-nilai kemanusiaan tercermin dalam pembangunan kuil berdasarkan filosofi Hindu-Buddha sementara itu dalam hal teknologi dan arsitektur struktur menggambarkan keterampilan dan pengetahuan berbagai bidang mulai dari memilih lokasi, metode membangun candi, dan penggunaan lahan disesuaikan dengan kondisi geografis dan lingkungan senyawa candi keunikan keempat, punya komplek percandian yang unik percandian Mawar Jambi yang didalamnya tersimpan 80 reruntuhan candi dan sisa-sisa pemukiman kuno ini juga terbilang unik karena komplek candi ini tersusun dari batu-bata yang direkatkan tanpa menggunakan semen melainkan memanfaatkan air dan matahari material batu-bata juga dipilih bukan tanpa alasan batu-bata diibaratkan sebagai empat unsur yaitu udara, api, dan tanah yang dilebur menjadi satu keunikan kelima, punya potensi wisata komplek candi Mawar Jambi menyimpan potensi wisata yang cukup bagus letaknya di antara pertemuan sungai Batanghari dan anak sungainya membuat candi ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu kecil candi ini menjadi contoh luar biasa dari jenis bangunan, arsitektur, dan teknologi ensemble atau landscape yang menggambarkan tahapan signifikan dalam pemukiman manusia tradisional penggunaan lahan atau pengelolaan air yang mewakili nilai-nilai budaya atau interaksi satu budaya atau interaksi manusia dengan alam Pemirsa, terima kasih telah mengikuti jalan-jalan Bank Dekat Chandra di Candi Mawarujambi, Provinsi Jambi Jangan lupa follow atau ikuti halaman Facebook Dekat Chandra Asena dan subscribe channel Youtube Dekat Chandra Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih